Saya orang, daya temun, sanggup, dan jangan dipiarakan. Terima kasih telah menonton! 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 Mereka hampir tidak tahulah begitu Kita menyanyikan lagu-lagu tradisi yang memang biasa dinyanyikan orang zaman dahulu Jadi lagu itu memang beda dari lagu-lagu yang biasanya Jadi notnya juga beda, sayarnya juga beda Bahasanya juga bahasa dalam bukan bahasa sehari-hari Jadi pertama lagi itu menceritakan bagaimana Masyarakat atau kita hidup ini harus hidup dengan tenang, damai, dan drama Lalu kemudian dilanjutkan pesan-pesan yang lainnya Bagaimana cara mengelola hutan dengan arif dan bijaksana Untuk supaya bisa makan dan minum saja Mereka pun tahu alasan kuat di balik festival ini Bukan hanya untuk Hiuporia, tetapi juga misi yang khusus Harapan saya pertama, anak-anak muda Tahu, mengingat, dan bahkan melestarikan Kemudian dengan adanya seperti ini Bukan saja masyarakat lokal, tetapi dunia luar Tahu bahwa di desa atau di kampung pun ada suatu kebudayaan yang bisa dikembangkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di tengah gencarnya okupasi dari perkembangan industri ekstraktif di Kalimantata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 rapatlah masyarakat di desa kubung ini bagaimana karena mereka kedengaran itu sudah-sudah bekerja memasuki wilayah desa kubung lalu kesepakatan kami dikatakan telah kesana jadi pas didatangi lalu mereka itu sebenarnya itu enggak ada di lapangan orang bekerja pun itu enggak ada pas hari itu mungkin bisik-bisik tuh mungkin ada tahu-tahu ada bosnya bos di lapangan itu datang dengan orang benatu satu dengan orang benatu dua orang lalu terjadilah disitu percakapan-percakapan tapi mereka tuh melawan termasuk awli orang benatu jadi melawan dikatakan begitu-begini begitu-begini tetapi kan berarti tidak ada keseriusan lalu terjadilah video ini yang saya dapatkan sebagai bukti aksi protes dan penolakan masyarakat hari itu dari video ini pula saya melihat beberapa orang yang saya kenal termasuk Bapak RK Malady bapak bertopi hitam yang terlihat cukup emosional di video ini kemudian saya pun mencoba untuk mengobrol dengan beliau untuk tahu lebih banyak tentang kisah hari itu selain bertani bapak dari tiga orang anak ini adalah guru sekolah dasar ia menjabat sebagai wali kelas satu di SDN kubung kemarin itu kan ada satu orang yang membebaskan hutan itu itu bukan desa itu atas nama satu orang aja itu yang diperalat oleh pihak perusahaan diiming-iming ini hanya dia merelakan padahal secara silsila dia tidak orang asli sana dia justru ada campuran dari sini kalau nggak salah mamaknya yang orang benatu benatu ibu bapaknya orang kami di sini jadi masih ada hubungan darah sebenarnya dan dia paham benar bahwa itu hutan itu bukan milik benatu bukan milik karang dangin tapi milik sini hanya memang wilayah jaman penjajah dulu jaman Belanda dulu ditentukanlah disitu titik-titik koordinat wilayah kelontai wilayah administrasi kalwar sedangkan untuk antara desa yang berbatasan khususnya mendangin itu memang sudah ada kesepakatan secara kekeluargaan walaupun tentunya kita tidak tahu karena itu pimpinan kan kepala desa yang menjabat waktu itu kalau mereka ganti kita kurang tahu juga jadi kesepakatan antara dua desa itu untuk undangin sementara ya kita merasa sepahamlah mereka ngerti maksud kita kita ini kan supaya hutan itu tidak diganggu dan bukan berarti kami menyayang mereka untuk masuk toh selama ini juga mereka bebas kok masuk berusaha disitu bebas hanya masuk berburu cari ikan apa segala berkebun dibebaskan cuma dikuasai oleh perusahaan dihancurkan hutan itu diganti dengan satu pohon itu yang kita tidak terima nah jadi itu lalu upaya pendekatan kami dengan mendangin itu kayaknya membuahkan hasil walaupun mungkin masih ada persentasenya belum 100 persen seluruh masyarakat itu memahami apa maksud kita tapi setidaknya ada pengakuan selain itu dari BPD desa kubung saya juga mendapatkan notulen ini yang berisi hasil pertemuan antara PT WHP dengan masyarakat jadi yang perjanjian kesepakatan bahwa PT WHP itu berhenti melakukan operasi di sana itu memang cukup membanggakan kami artinya adalah kekuatan kami tapi kan itu masih di apa namanya kena didesak oleh masyarakat disini jadi memang kami pun merasa bahwa pernyataan atau perjanjian itu kurang 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 kuat ya untuk sementara waktu ya memang kita masih diberikan kesempatan dalam artian bagaimana selanjutnya ya memang setelah kita terjun atau melakukan tindakan penolakan itu dan ternyata mereka juga ada hasil apa namanya menyepakati mau atau tidak berisi keras tidak berani juga mungkin disitu kita merasakan ada kebanggaan bangganya ya pertama ya masyarakat Tomun Dayak Tomun itu ternyata memiliki pengetahuan wawasan tentang hutan itu dan bangganya jadi kami karena ternyata kami yang masyarakat yang hidup di hutan yang dihulu sungai itu kelihatannya lebih berwawasan lebih peduli saya tidak hanya terinspirasi dari cerita masyarakat adat Dayak Tomun ini yang menolak korporasi tapi ide inovatif mereka juga membawa saya mendaki bukit kanturuhan dan melihat serta mendengar kisah mereka tentang listrik tenaga air jika dihubung ini buk memang sebenarnya desa itu terpencil dari kota-kota atau hubung yang usia yang baru nah jadi dia inilah menjalani kulit maka diadakan pemerintahan untuk bantuan sebagai air bersih nah sumber-sumber inilah kami kelola seperti ini ya listriknya kelihatan saya ini karena begini banyak yang sesumbat-sumbat ini buk masih kurang beres saya pikir memang gitulah ini memang diadakan listrik kalau hanya harap begini mungkin rasa yang susah juga meskipun telah berusaha memaksimalkan sumber daya alam yang ada untuk listrik tetapi mereka juga sadar bahwa hal ini belum maksimal saya kembali mengunjungi Pak Antonius dan mendapat banyak cerita dari beliau kalau misalnya awal mula keinginan masyarakat ingin punya listrik tuh dan berpikir untuk bikin gitu Pak lah itu tahun berapa Pak itu mungkin sekitar tahun 90-an 97 itu sudah ada karena kami sering melihat di perusahaan dan sekali-sekali turun ke kota saya itu berpikir andai kata bisa dipindahkan lampu-lampu yang di pinggir jalan itu yang gak ada fungsinya lebih baik menerangi rumah-rumah dan ada dapat informasi-informasi tentang listrik tenaga air hingga dari menurut penilaian kami alam memungkinkan sehingga dibawa dalam forum rapat masyarakat disetujui dan diusahakan dan itu mulai tambah semangat ketika ada program pemerintah PNPM PNPM adalah program nasional pemberdayaan masyarakat masyarakat kubung sadar bahwa mereka berpeluang disini mengingat sumber air mereka juga memadai dapatlah bantu disitu dan kami menyatakan bersedia untuk mengerjakan dengan swadaya tapi dari pemerintah itu hanya untuk mengusahakan mencari alat, kupin, dinamu yang kalau dilatih sama sekali kami tidak dilatih cuma dalam proses pengerjaan itu mereka mengirimkan tenaga teknis dari pembelian mesin itu oh jadi teknisi itu dari? dari yang pemilik mesin PNPM bukan PNPM tapi yang PNPM ini kan membeli mesin ke pihak ketiga dari pihak ketiga yang menyediakan mesin ini mereka mengirimkan tenaga teknis untuk pemasangan itu langsung bisa atau prosesnya panjang nggak gitu? karena dipandu oleh tenaga teknisnya langsung berjalan alami seperti itu saja bisa dibilang kalau lebih besar usaha mandiri dari masyarakat itu sendiri yang membuat mimpi mereka akan listrik itu tercapai selain terus berupaya secara mandiri mereka juga pernah mengajukan permohonan bantuan ke DPR meskipun malah respon lain yang mereka dapat itu ceritanya karena disini mau dikasih tenaga seria menurut cerita salah satu pada Dewan saya dipanggil tapi menurut hemat kami pada saat itu dengan tenaga seria itu kemungkinan dapatnya paling lampu saja sedangkan kami itu inginnya bisa nonton TV bisa juga yang lain-lain lalu kami membatalkan itu karena ingin yang tenaga air ini yang direalisasi kalau pengajuan piang listrik itu memang diajukan tapi karena mungkin pihak pemerintah juga kurang yakin dengan dari kemampuan kami atau jasa ini atau listrik yang ini saat itu belum disediakan kemudian kami kerjakan dengan piang kayu atau royong jadi diwajibkan setiap kakak itu memberi dan kuatang setiap depan rumahnya juga pakai tiap ngundin dari pakai sepanjangannya kemudian baru dapat bantuan dari peminta setelah selang berapa lama pak? kalau waktunya mungkin dalam sekitar 2 tahun terlalu dapat bantuan dan pertambangan dan energi sehingga melihat ini yang kami kerja memang mereka juga melihat pekerjaannya memang serius keinginan memang besar timbulah mereka membantu dapatlah tiang listrik ini mereka harus menunggu 2 tahun dan sampai pemerintah benar-benar yakin bahwa pekerjaan mereka berhasil saya jadi berpikir bagaimana dengan wilayah lain yang bisa jadi masyarakatnya tidak segigih mereka dalam berjuang mungkin bisa saja listrik itu hanya menjadi sebuah mimpi kemudian satu pertanyaan muncul di pikiran saya menurut beliau sudah cukupkah bantuan ataupun hasil yang pemerintah maupun mereka lakukan selama ini? kalau menurut kami ini biasanya manusia itu tidak pernah yang cukup tapi entah karena pemikiran saya sendiri menurut saya karena kami ini kemampuan teknis tidak ada kemampuan berpikir juga masih minim seandainya pemerintah mau memperhatikan itu saya kira lebih bagus mungkin ini bapak-bapak ibu-ibu ini tidak bisa kita kembangkan kita ganti dengan ini atau ini bagus kita kembangkan kalau bagus langsung bantu bagaimana caranya ini kan sudah beberapa tahun ini ini karena pekerjaan itu tanpa dibaringi dengan pengetahuan awal sehingga disambar petir pun mati seperti ini sebegitu jadi kalau menurut saya itu masih kurang lah kalau seperti ini kita tetap mengharapkan itu yang lain tidak ada datang PLN ini mungkin ini sampai saya mati belum datang bagi saya usaha mereka ini patut mendapatkan apresiasi di tengah keterbatasan yang ada meskipun belum sesempurna yang mereka harapkan tetapi mereka sudah berani untuk mencoba mengatasi kesenjangan yang ada di desa tidak harus menunggu bantuan saja dari pemerintah atau menunggu alat maupun sumbur dayanya cukup tetapi berani untuk berinovasi mereka membuktikan bahwa masyarakat adat itu juga jenius dan kreatif kegiatan kita hari ini musim menugal nah kegiatan kita hari ini musim menugal jadi menugal ini adalah bahasa ini itu menanam benih padi yang sudah disiapkan tahun yang lampau dan tahun yang sudah lewat dan kalau ladang sebesar ini kurang lebih 1 hektare ini ini benihnya sekitar 7 atau 8 kilo benihnya kalau kalau kita benih hari ini di ditugal hari ini sekitar 4 sampai 5 kilo jika orang banyak sih mungkin balap tidak selesai agak berkurang lah soalnya masih rimbun kayak gini jadi harus terpaksa harus dibersihkan antara hutan dengan ladang yang mau dibakar itu supaya tidak merambat Itu pun gotong royong. Jadi kalau mau bakar harus siap air, harus siap separate dari bambu. Kalau sekarang kan sudah enak pakai handspire. Kemudian kalau musim tahun ini sih, dua tahun ini dari tahun 2016 sampai 2017 ini tidak ada musim panas. Tahun 2015 menjadi tahun yang paling mencekam di Kalimantan Tengah. Suasana kota Palangka Raya yang bermoto kota cantik ini berubah menjadi horror. Seperti set film Jombi-Jombian ala Walking Dead. Namun tahun itu pula lah yang menjadi awal mula munculnya sikap sensitif pemerintah terhadap kebakaran. Di sisi lain ini baik, tetapi di sisi lain juga menjerat rehat sendiri. Kaitan larangan pemerintah ini sebenarnya pemerintah ini bagus juga sih pemerintahnya untuk melarang membakar ini. Karena kita katanya kita dirugikan, merugikan negara-negara lain, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Yang jelasnya negara-negara tetangga. Kita mengekspor asap ke luar negeri. Tetapi kebijakan yang membuat saya miris hati dengan pemerintah sekarang ini adalah pemerintah hanya melarang membakar, tapi kebijakannya tidak ada artinya solusi seperti apa. Misalnya kalau kita larang membakar, apa sih pemerintah itu kebijakannya apa? Apakah dikasih, diganti rugi dengan kehidupan kebutuhan ekonomi atau ekonomi masyarakat? Itu yang menjadi kemirisan masyarakat adat, diganti masyarakat Sayang Somun. Tapi saya ulang lagi aturan mainnya. Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya masih sama. Belum saya ganti. Masih ingat? Ya, dicopot. Sudah? Tegas ini saya ulang lagi. Paling kalau ada kebakaran di sebelah mana ya, saya telah pun panglima ganti pangdamnya. Bakaran kok enggak rampung-rampung di provinsi mana, telah pun Kapolri, Kapoldanya ganti. Sudah? Tapi wilayahnya agak kecil ya, dan remnya. Agak kecil lagi, Kapolresnya. Ini adalah cara-cara yang saya kira sangat efektif dalam menggerakkan satgas di lapang. Ketegasan yang diungkapkan Pak Presiden sepertinya baik. Namun sayangnya hal ini malah justru menimbulkan teror di masyarakat adat. Seperti halnya Dayak Tomun, yang mayoritas masyarakatnya adalah padang berpindah. Misalnya saja kisah yang saya dapatkan dari Ibu Bediro ini. Ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan peladang. Kemarin kami itu membakar pumpun, kata kami sini. Kayu dipotong-potong sama sinso itu, ditumpuk-tumpuk. Jadi pas kami membakarnya itu lewat helikopter dari atas. Rencana itu nampaknya memadamkan api pumpun kami tuang. Tapi tidak jadi. Gara-gara kami itu kan banyak orang di ladang itu teriak-teriak kami itu. Hoi, hoi, tidak boleh ke sini, kata kami. Jadi pesan itu dia itu langsung mutar jauh dari ladang itu. Gara-gara dibilang pemerintahan kan tidak mau kabut asap. Jadi membakar itu kan dibilang pemerintahan. Gara-gara kabut asap itu makanya dilarang untuk bikin api. Di rumah Ibu Bediro, saya dijamu dengan madu dan makanan yang berbahan dasar lebah dan sarangnya. Ibu bercerita bahwa ini hasil dari bapak berburu madu semalam. Hal ini menyadarkan saya bahwa mereka benar-benar masyarakat adat yang hidup bergantung dengan alam. Lantas, apakah mungkin mereka juga yang menjadi penyebab kabut asap? Rasa aku takut. Takut mereka di helikopter itu mengiram pumpun yang kami bikin itu. Jadi kalau disiram kan otomatis tidak bisa lagi kami membakarnya. Berasa anu itu kayak apalah. Namanya kita takut sama orang itu kan. Tapi dibilang bapaknya tidak usah takut. Dia itu tidak ke sini palingan. Ini kan cuma membakar pumpun, bukannya membakar kebun yang sampai puluhan hektar. Ini kan cuma sedikit asapnya. Tapi alhamdulillah, tidak anu lagi. Tidak ke situ lagi. Langsung pulang, lihat tuh. Dalam undang-undang ini, jelas dikatakan bahwa ada pengecualian bagi kearifan lokal. Sayangnya undang-undang ini justru menjadi perdebatan. Padahal menurut saya, antara kearifan lokal dan aktivitas clear and clean, korporasi perkebun dan kelapa sawit dengan cara membakar, itu sudah jelas sekali terlihat bedanya. Sasaran undang-undang ini sudah jelas bahwa ini untuk masyarakat adat, bukan korporasi. Seharusnya pemerintah memperlakukan treatment yang berbeda antara masyarakat adat yang membakar lahan untuk berladang dengan korporasi yang membakar hutan berhektar-hektar untuk perkebunan. Sementara itu cerita lain tentang teror, larangan membakar ini juga saya dapatkan dari Ibu Rustika, peladang, dan juga guru TK di Desa Kubu. Ya, keadaannya sih memang namanya kita bekerja itu semuanya itu pinginnya hasil. Dan saya merasa cukup berhasil untuk tahun ini walaupun dari awal kami berladang itu takut membakar hutan. Nah, memang masyarakat semuanya sudah tahu bahwa memang membakar hutan itu dilarang. Nah, tetapi karena pemerintah itu tidak ada solusinya, ya mau tidak mau biar takut kami tetap melakukan pembakaran. Dan di sini ternyata namanya kita membakar takut itu, enggak semua ladang itu terbakar habis. Jadi usaha itu, pekerjaan itu masih berat juga. Kami kalau sampai dilarang untuk membakar ladang, bukan membakar hutan atau lahan, enggak. Kalau lahan itu kan di atas 2 hectare lebih. Kalau ladang kan lain. Nah, kalau dilarang membakar ya justru pertama budaya karipa lokal ini bisa punah. Karena budaya membakar ini adalah satu bagian budaya kami. Dan larinya banyak dampaknya. Contoh misalnya kita mengadakan adat seremonial, adat penerima tamu besar, tamu agung. Itu kan kita menggunakan hasil dari tanaman, dari ladang itu. Salah satunya baram atau tuak, nasi, beras, dan sebagainya. Atau dari hasil-hasil perkebunan. Tetap berladang. Soalnya kalau enggak berladang kan kami, namanya kami petani ini, enggak bisa makan. Kalau di sini kan kebanyakan dikasih pemerintah beras bulok itu. Tapi termasuk aku, keluarga aku, enggak dapat. Jadi kalau kami enggak berladang, pasti kami otomatis enggak makan. Jadi biarpun kayak apa, pemerintah melarang kami untuk beladang, kami petani tetap berladang. Kalau seandainya dapat bulok. Misalnya ya, boleh. Tetap berladang atau beradang? Tetap berladang. Soalnya beda beras bulok sama beras kita berladang sendiri, enak kita berladang sendiri. Kalau bulok itu kadang-kadang berbau, kadang-kadang ada pasir, kadang-kadang ada batu. Jadi pokoknya tetap berladang. Tidak akan putus asa untuk berladang. Biarpun kayak apa, kami petani tetap berladang. Kalau menurut saya enggak salah. Karena dari turun-temurun, penghasil atau menghidup itu dari berladang. Dan ladang itu harus dibakar. Jangankan silahnya ladang kita di Pekarang saja. Kalau daerah sini enggak dibakar, pasti enggak hidup. Jadi kalau menurut saya memang, walaupun dilarang, tidak bisa. Tidak, itu harus membatalkan. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah dan realita yang saya temukan tentang Dayak Tobun. Di tengah pengusahaan alam yang masih di Kalteng, di tengah kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak, dan juga di tengah stigma miring tentang masyarakat adat. Tetapi mereka, Dayak Tobun, mampu untuk menunjukkan diri dan menjadi diri mereka sendiri. Masyarakat adat itu tidak lemah. Mereka kuat dengan cara mereka sendiri. Masyarakat adat itu juga tidak bodoh. Tetapi mereka pintar dengan pengetahuan yang mereka milik. Justru, kitalah yang seharusnya belajar dari mereka. Mereka terbukti tangguh di tengah kesenjangan dan batasan yang mereka hadapi. Dan justru mereka sendirilah yang sedang berjuang menghancurkan kesenjangan dan batasan itu. Mereka lah sebenarnya yang berpikiran maju. Lalu kita? Saya bangga menjadi anak Dayak Tobun! Yeay! Saya bangga menjadi Dayak Tobun! Saya bangga menjadi Dayak Tobun! Saya sangat bangga menjadi Dayak Tobun! Dayak Tobun! Semangat! Saya bangga menjadi Dayak Tobun! 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 dan sampai anak titik saya pun generasi saya pun tetap memanjutkan saya bangga menjadi anak bantu-bantu kan, bantu menanti bantu-bantu kan, bantu rojokin bantu-bantu kan, sama dijanji kalau tidak kesan sampai mati